Halo Assalamualaikum, selamat datang di resep herni Sekali ini saya akan membuat ide jualan yang bahannya murah meriah Hasilnya sebanyak ini, rasanya juga enak Untuk bunda yang penasaran, cara membuatnya seperti apa Jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe Supaya tidak ketinggalan video menarik saya lainnya Terima kasih yang sudah subscribe resep dan cara membuatnya Pertama, bahan yang digunakan saya menggunakan singgong Saat beli, saya beli 1 kg ya bund Setelah dikupas dan dibersihkan Menghasilkan 825 gram singgong kupas Kemudian singgong diparut Setelah diparut, hasilnya seperti ini ya bund Selanjutnya, siapkan wadah Kemudian alasi wadah tersebut dengan kain bersih Selanjutnya, masukkan singgong parut ke dalam kain tersebut Bungkus parutan singgong dengan kain Kemudian peras sampai air singgong menjadi berkurang Selanjutnya, air perasan singgong saya sisikan terlebih dahulu Kalau bunda mau pakai, boleh ya bund Tapi ditunggu beberapa menit ya bund Sampai mengendap, baru endapan atau patinya digunakan Selanjutnya, siapkan wadah yang besar Masukkan singgong yang barusan diperas Tambahkan gula pasir 150 gram Tepung tapioca atau tepung aci 50 gram Garam setengah sendok teh Vanili bubuk setengah sendok teh Agar-agar bubuk setengah saset Santan kelapa 250 ml Atau saya menggunakan 1 saset santan instan Ditambah air menjadi 250 ml ya bund Selanjutnya, aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Saya sisikan terlebih dahulu Misalkan bunda mau menggunakan pati dari endapan air perasan singgong Bisa ya bund, patinya digunakan Airnya dibuang Kemudian tepung tapioca-nya nggak usah dipakai Karena saya tidak menggunakan pati dari endapan singgong Jadi saya menggunakan tepung tapioca ya Selanjutnya, bagi adonan menjadi 3 bagian Kemudian 1 bagian saya beri pewarna makanan warna kuning muda Secukupnya aduk sampai tercampur merata Dan sisikan Selanjutnya, 1 bagian saya beri pewarna makanan warna merah muda Secukupnya aduk sampai tercampur merata Kemudian sisikan Berikutnya, adonan saya beri warna hijau muda Secukupnya aduk-aduk sampai tercampur merata Selanjutnya, sisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan cetakan saya menggunakan cetakan bintang Ini bahannya plastik ya bun Oles cetakan tersebut dengan minyak goreng Supaya cetakan tidak lengket Kalau bunda tidak punya cetakan seperti ini Bisa juga menggunakan loyang ya bun Oles loyang dengan minyak goreng Supaya loyang tidak lengket ya Selanjutnya, isi adonan singkong ke dalam cetakan yang sudah disiapkan Terima kasih telah menonton! Setelah semua cetakan berisi adonan singkong Selanjutnya, adonan singkong siap untuk dikukus Di sini, kukusan sudah saya panaskan terlebih dahulu ya bun Kukusan sudah panas, airnya sudah mendidih Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam kukusan tersebut Kukus selama 25 menit menggunakan api sedang Kukus sampai matang ya Setelah 25 menit kemudian Buka panci kukusan Kue siap diangkat dari kukusan Selanjutnya, istirahatkan kue Sampai suhunya tidak terlalu panas Baru kue bisa dikeluarkan dari cetakan Kemudian siapkan nampan atau wadah ya bun Siapkan juga kelapa parut Saya menggunakan 1 per 3 buah kelapa Kemudian diparut Tambahkan sedikit garam Dan 1 lembar daun pandan Dikukus sekitar 15 menit sampai 20 menit Supaya kelapa parutnya tidak cepat basi Jadi kelapa parutnya harus dikukus terlebih dahulu ya bun Selanjutnya, keluarkan kue dari cetakan Cara mengeluarkannya gampang ya bun Tinggal ditarik-tarik pinggirannya seperti ini Selanjutnya, kue bisa dilepaskan dari cetakan Kemudian balur kue dengan parutan kelapa yang sudah disediakan Setelah selesai dibalur semua Hasilnya seperti ini ya bun Satu resep Hasilnya lumayan banyak Menggunakan singkong 1 kg tidak ada ya bun 1 kg kurang sedikit ya Hasilnya sebanyak ini Kemudian pengemasan Untuk pengemasan saya menggunakan Mika yang ukurannya 7C Di tata mika tersebut Seperti ini ya bun Supaya lebih cepat mengisi kue ke dalam mika tersebut Selanjutnya, masukkan kue ke dalam mika Selanjutnya untuk pengemasan tinggal di strapless aja ya bun Supaya mikanya tertutup rapat Setelah semua kue dikemas Saya akan mencoba rasa dari kue ongol-ongol singkong Rasanya seperti apa Untuk tampilannya bintang warna-warni seperti ini ya bun Kalau bunda mau jual Bisa jual mulai harga dari Rp 1.500 atau Rp 2.000 per bisnisnya ya bun Saya coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya manis, lembut Dan ini rasanya enak Selamat mencoba di rumah Semoga video ini bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini Semoga video ini menginspirasi Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media anda Jangan lupa klik subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media anda